KAPOLI JENERAL POLISI LISTIO SIGIT PRABOWO memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tim VOLI Jakarta Bayangkara Presisi yang menjadi runner-up di kejuaran Asian Men's Club Volleyball 2023 di Manama Bahrain. Penghargaan ini diserahkan di Gedung Rupa Tama Mabesbori, Jakarta Selatan selasa 23 Mei 2023. JENERAL POLISI LISTIO SIGIT PRABOWO mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh tim VOLI yang mengukir prestasi di kejuaran Asia tersebut. Kalau malam hari ini yang jelas Pak Kepanggung BPPSI dan seluruh rekan-rekan semua khususnya pemain dan juga seluruh jajaran manajer tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan selain satu hal. Saya bangga dengan kalian semua. Jadi, saya sangat terharu karena begitu luar biasa rekan-rekan dalam waktu yang relatif singkat begitu sudah ditunjuk oleh Bapak Ketua Umum. Sementara rekan-rekan saya tahu di antara kalian baru saja selesai melaksanakan kegiatan segini ya. dan selamat juga melaih juara satu Pak ya, juara satu artinya memang ini hal yang sangat luar biasa. Selain Asia, di situ juga ada Australia dan tim yang baru saja dibentuk ini dengan nama Jakarta Bayangkara Presisi ternyata berhasil menjadi runner-up, juara kedua. Oleh karena itu, selamat buat rekan-rekan semua. Dalam situasi saat ini di mana Polri terus berusaha untuk mengangkat dan membalikan keputusan publik, saya sangat bangga bahwa di antara tim yang berjuang untuk SEA Games dan untuk kegiatan pertandingan antara klub MOLI di klub Jakarta Bayangkara Presisi, di dalamnya juga banyak personel-personel Polri yang ikut terlibat langsung. Oleh karena itu, sekali lagi, selamat dan saya bangga. Coba yang dari personel Polri, pemain, coba berdiri. Jadi yang bangga, saya kira bukan hanya institusi Polri, tapi juga seluruh masyarakat penggemar pola Polri di Indonesia juga bangga dengan rekan-rekan semua. Dan saya yakin bahwa prestasi yang telah rekan-rekan torehkan, ini bukan prestasi terakhir. Tadi Pak, saya tahu mau sampaikan, masih ada tugas-tugas selanjutnya. Kita akan menghadapi kejuaraan pola dunia World Speed Skate, kompetisi olahraga pantai di Bali, dan kemudian juga ada kejuaraan-kejuaraan internasional yang lain. Dan tentunya saya yakin bahwa rekan-rekan semua tentunya akan terus berprestasi. Dan kebahagiaan kita, prestasi rekan-rekan ini tentunya semakin membawa nama harum institusi Polri. Jadi gimana caranya supaya ini harus bisa jadi? Dan bagi yang sudah jadi polisi, tolong perhatikan karirnya. Terkait dengan karirnya, tolong diperhatikan. Jangan sampai mereka pusing dengan hal-hal yang seperti itu. Kesejahteraannya, tolong diperhatikan para komandan. Jadi saya yakin dengan dukungan rekan-rekan semua, maka anggota-anggota kita akan berprestasi lebih baik. Dan tentunya kerja keras kalian, keringat kalian, dukungan, dan doa dari orang tua, dari keluarga, dan seluruh tim, dan manajer, serta tentunya institusi kepolisian, akan membuat rekan-rekan terus bertahan untuk mencapai prestasi-prestasi berikutnya. Ada delapan personel Polri yang masuk dalam tim Voli Jakarta Bayangkara Presisi. Mereka adalah Ibtu Nizar Zulfikar, Bribtu Randy Febrian Tama Milang, Bribtu Yuda Mardiansyah Putra, Bribda Hendry Adenovian, Bribda Fahreza Raka Abinaya, Bribda Alvin Daniel Pratama, Bribda Friska Abriantama, dan Bribda Arjuna Mahendra. Tim Divisumas Polri melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih.